Saudara meski sempat mendapat sorotan dari politisi senior Pan Amin Rais, Presiden Jokowi Dodo kembali menyerahkan 5.000 lebih sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Selatan. Menurut Presiden, tak ada pengibulan dalam bagi-bagi sertifikat. Kedatangan Presiden Jokowi di acara penyerahan sertifikat hak atas tanah ini untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai program pemerintah. Secara simbolis, Presiden Jokowi Dodo menyerahkan sertifikat tanah untuk warga di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Presiden Jokowi Dodo menegaskan kebijakan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia bukanlah hal yang mengada-ada. Saya ingin menekankan saja bahwa pembagian sertifikat itu betul-betul kita bagi benar. jumlahnya betul-betul ada dan masyarakat juga betul-betul menerima betul. Jadi kenapa saya suruh untuk mengangkat semuanya supaya benar-benar yang kita serahkan itu jumlahnya yaitu. Kalau kita ngomong 5 juta ya 5 juta, kalau ngomong 7 juta ya 7 juta sertifikat. Ini memang target yang terus akan saya kejar kepada Pak Menteri ATR BPN, target itu. Jangan sampai ada yang ngomong kebagian sertifikat apa? Hibul. Sebelumnya mantan Ketua MPR yang juga Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan pemerintahan Jokowi Dodo sebagai penghibulan. Pernyataan ini disampaikan Amin Rais dalam sebuah acara diskusi di Kota Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Terima kasih.